Kewas padaan tingkat tinggi terhadap penyebaran virus corona sepertinya memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana tidak, selebritis dunia juga banyak yang dikabarkan sudah terjangkit virus mematikan ini. Ayo kita perangi penyebaran virus corona dengan terus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwi Nanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas. Secara tajam, setajam, silet. Kabar memprihatinkan datang dari komedian Mats Solar. Ya, saat dirinya tengah menderita stroke, Mats Solar juga menjadi korban dugaan penipuan sebesar 3 miliar rupiah. Pantas benarkah sakit stroke Mats Solar kembali memburuk pasca kejadian ini? Seperti apa kondisi terkini Mats Solar dan bagaimana kronologis kejadian dugaan penipuan tersebut? Berbeda kisah, seperti apa tangis dan cerita Nibu Daryati, seorang tunanetra yang harus keliling berjualan kerupuk di tengah pandemi COVID-19? Di usianya yang baru 15 tahun, Sidney Augusto Putra Utama atau yang akrab di Sapa dengan Nino Kuya telah banyak menorehkan prestasi membanggakan. Ya, selain dikenal sebagai salah satu konten kreator muda pepan atas di tanah air, Nino juga dikenal sebagai pemusik dan penyanyi. Lantas, seperti apakah pencapaian terkini Nino lewat single terbarunya berbahasa Jawa yaitu Raiso Turu? Benarkah lagu Nino ini mampu mengalahkan lagu Raisa dan Fidi Albiano? Dan seperti apa pula apartemen terbaru Nino yang dibelinya dari hasil keringat sendiri? Tak ingin jendul saat berada di lokasi syuting, Feral Brabasta pemeran pangeran di drama series terbaik RCTI. Putri untuk pangeran memodifikasi mobil mewahnya menjadi ruang karaoke dan video games perjalan. Feral yang memang selalu ingin total dan sempurna dalam segala hal, rela merogoh koceknya hingga ratusan juta rupiah. Lantas, seperti apakah penampakan mobil mewah dan canggih milik Feral? Dan bagaimana pula keseruan Feral saat membentuk badannya di gym? Beragam cara unik dilakukan para artis untuk memberitahukan suami-suami mereka tentang kehamilannya yang membuat suami-suami tertegun. Bahkan ada yang hingga menangis histeris. Lantas, seperti apakah cara unik Zazkia Sungkar saat memberitahukan kehamilannya kepada sang suami Irwan Shah yang membuat Irwan menangis bahagia? Seperti apapun lah, cara unik Raisa Andriana saat memberitahukan kehamilannya kepada suami tercinta Hanis Daud. Manusia seringkali lupa karena selalu mengaitkan kebahagiaan dengan kesuksesan materi. Padahal kebahagiaan tidak pernah berada di ujung perjalanan. Kebahagiaan justru ada dalam proses, termasuk saat kita selalu bersyukur dengan kesehatan yang kita rasakan. Pemirsa Silet, jangan lupa dukung Silet di ajang Indonesian Television Awards 2020. Caranya follow Instagram at Indonesian TV Awards, pilih postingan kategori program non-prime time non-drama terpopuler, kemudian like postingan tersebut dan vote dengan cara komen dengan format hashtag voteita2020 spasi D5. Jangan lupa follow Instagram Silet at Silet underscore Indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.